belum saya masukkan ke youtube ini penunjang saya untuk biasanya ada hitam-hitam kecil daripada terlalu melebarkan jauh saya sikat oke dulu lor kita akan ke bengkel saya bengkel paling polis paling estetik mungkin ya lor asik lor bengkelku lor asik jadi seperti ini suasana tempat saya bekerja lor tapi ini untuk sementara ya lor soalnya masih proses pembangunan jadi sementara saya disini kalau enggak ya kak kerja-kerja oke oke biar video ini bermanfaat saya akan reviewkan detail-detail kecil alat-alat yang saya pakai biar teman-teman tahu dan mungkin bisa diambil sedikit ilmunya ya lor jadi ini tempat saya untuk khusus borcunan ya lor ini borcun untuk reviewnya bisa lihat di video saya lainnya untuk tempatnya juga ada videonya bisa di cek video saya lainnya ya lor dan ini report untuk pembuatan video alat kecil alat kecil ini alat penunjang saya lor kotak ajaib buat pekerja ini diamon ini diamon untuk kelebaran ruji belah ruji belah banyak yang tanya kenapa ruji belah kok gampang sekali bengkok mungkin teman-teman rujinya kepanjangan ya jadi kalau untuk saya sendiri itu ruji belah cuma segini lor se seginilah bisa dilihat seblok jadi ruji saya poin lor kalau mau detail eh mau rujinya awet kalau bisa rujinya jangan terlalu panjang buat kop aja itu eh ukurannya oh sampai sampai ke dalam itu dua lem lor bisa dilihat ini sampai segini jadi untuk skala penggarapan kop itu sampai muasuk eh tunnya sampai muasuk kalau mau rujinya awet biar rujinya awet jadi jangan terlalu panjang-panjang kalau enggak panjang saya jamin sangat awet untuk panjangnya ya sekitar seginilah ya lor dan maaf untuk penggarapan kop agak tertunda tapi untuk cara dasar-dasarnya sudah ada baru-baru ini saya bikinkan videonya ya siapa tahu belum lihat untuk detailing ini dihitung wajah dan ini untuk ini kan blok GL rencananya mau dijadikan seperti CP jadi rata tunggu aja videonya manual tech lor pakai alat seadanya tunggu aja prosesnya ya di youtube bbc project oke lanjut ini kipas sudah habis ini penunjang belum saya review belum saya masukkan ke youtube ini penunjang saya untuk biasanya ada hitam-hitam kecil daripada terlalu melebarkan jauh saya sikat mungkin akan saya videokan ya kalau kalau banyak yang request saya videokan ini jadi kalau biasanya kan ada garis kecil atau kotoran kecil lah di pendetailan itu biasanya saya bersihin pakai ini tunggu aja videonya ini sudah tahu lah teman-teman video kemarin untuk pembuatan kain poles tes tes van alat sederhana tapi wajib di saya soalnya takutnya kesetrum saya bungkus kerasik soalnya di outdoor ya ini lor jadi kalau hujan gak usah dimasukin di luar terus jadi aman ini ini baru aja saya bikin jadi ini aslinya kan cuman besi ini aja lor terus saya jadikan seperti ini di talian ini lor biar gak hilang di kasih tali ya biar gak hilang ini udah beberapa kali saya beli soalnya jadi saya gini kalau beli itu gak ada ininya lor kan sebenarnya kayak ada karetnya apa kayak plastiknya gitu biar nyaman kayak gini sebenarnya cuman ini aja biar tahu siapa tahu ada yang sama cuman ini aja kan kadang-kadang sakit ya di tangan jadi dibikinin seperti ini lor biar mantep buat bekerja gak sakit di tangan dan uang lor uang ini biasanya untuk membuka bak mesin untuk tutup-tutup magnet atau tutup poli ya untuk dibawah ini cuman batu-batu ini alat penunjang lor penunjang seperti bikin video ya jadi gak usah di review lanjut kesana asam sulfat asam sulfat untuk menghilangkan cat secara mantep langsung rontok semua cat tapi hati-hati ya lor videonya sudah di upload beberapa kali jadi gak usah di review sampah oh ini bor bor tangan ini termasuk saya wajibkan buat tukang polis ya lor sebenarnya masih belum terlalu wajib masih cunah tapi lebih baik bolu-tulur punya soalnya untuk penggarapan cop untuk yang melebarkan-melebarkan ya seperti ini seperti ini seperti ini kan harus itu ya lor kan kalau pakai borcun ini kasian borcunnya lor biasanya itu akan macet macet jadi lebih baik pakai bor tangan tadi nah kalau pakai borcun kasian borcunnya bisa sih bisa pakai borcun tapi borcunnya lama-lama gak awet lor jadi kalau bisa pakai bor tangan aja belinya murah kok cuma sekitar 150 ribuan saya dulu bor tangan itu buat untuk pelebaran-pelebaran seperti ini biar pengerjaannya lebih aman dan alatnya lebih awet borcun masih di atas 500 ribu kan teman-teman pasti yang agak bagus ini tambah dulu 900 ribuan jadi saya awet-awetin jualin biar gak beli-beli lagi jadi pakai bor tangan aja sarung tangan lem raja wali gerinda biasanya buat video ya ini karena banyak yang request buat saya jualin atau saya readykan habis ini saya readykan lor sudah ada beberapa dalam sebenarnya yang saya jualin ini belinya tapi belum sempat posting jadi untuk nextnya kalau teman-teman cari bbc project sudah ready seling dalam borcun ya lor ini universal untuk merek fordome winsah merek wipro insya Allah bisa semualah cari pakule yang ini lor di dinamo dinamo ini kayaknya belum pernah saya review ini habis barusan gulungkan ulang lor jadi digulungkan ular ulang gulungkan ulang ini kenapa saya gulungkan mau saya giveawaykan buat tulur tulur buat yang mau belajar dari dasar buat yang mau beka usaha atau buat main-main aja terserah tapi di 50 ribu subscriber ya lor jadi di 50 ribu subscriber nanti akan saya giveawaykan dinamo ini tenang aja bbc project pasti giveaway giveaway gak mungkin enggak pasti positif lah gak pernah ada dusta di channel ini ya lor jadi insyaallah saya giveawaykan yang ini soal ini bisa buat semuanya jadi tulur tulur gak usah beli alat lagi sudah mantep ini bisa buat garap dinamoan seperti ini ini bisa kayak purcun tadi juga bisa jadi ini fleksibel sekali bisa buat purcun bisa buat dinamoan nanti videonya sudah ada sudah tayang bisa di cek aja dan insyaallah ini udah saya tes beberapa bulan masih mantep lah mungkin saya rapikan maaf ini seolah habis putus kabelnya pakai kabel kecil kemarin saya beli kabel besar biar awet nanti saya rapikan lagi mungkin saya cat ulang buat gelur-gelur nanti di 50 ribu subscriber ulang sedikit lor ayo gas dan banyak yang tanya ini ya as dinamo saya panjangnya berapa untuk review dinamonya kan udah berulang untuk ininya saya disini aja ya jadi untuk panjangnya ini dari sini sampai sini 29 cm dan kalau dari sini 24 cm sebenarnya lebih bagus cuma 20 cm aja 20 cm aja ini saya tambahin ini jadi sekitar 24 cm tadi saya ukur tapi habis ini mungkin saya potong lagi lor soalnya kalau buat kain besar bakalan sulit lor soalnya terlalu kepanjangan lah jadi mau saya potong aja tapi kalau buat kain kecil-kecil no problem untuk as panjang ini dinamonya karena tempat sementara ya ininya juga sementara ya lor jadi cuma kerdus saya kasih luluk jadi bisa dipindah kemana saja apapun biar nanti kalau tempat kerja saya sukses lagi tinggal mindah aja dan yang paling penting buat teman-teman saya sarankan punya kipas atau blower ya jadi karena gram atau bubuknya diral itu sangat berbahaya lor jadi kesehatanmu minimal kipas kalau bisa ada blower di depannya lebih baik keduanya malah mantep jadi lebih mantep lagi ya kalau bisa setiap hari bersih kayak gini lor sebenarnya asli jadi BBJ Project selalu bersih untuk tempat kerjanya enggak 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 lor ini tadi anak-anak saya suruh bersihin wah ini saya bingung tempat-tempat tadi itu alat-alat dimana soalnya anak-anak yang bersihin bukan saya jadi ya mau review total tadi mau saya lengkapin untuk alat-alat kecilnya kayak eh enggak ada ini enggak ketemu soalnya ya bukan saya yang bersihin udah sore juga ini lor makanya mau saya saya agak tergesa-gesa bikin videonya ya mungkin seperti ini lor untuk video kali ini semoga ada manfaatnya jika ada kurangnya mohon maaf ya lor enak lor kerja di sini lor sebenarnya enak di atas kayak gini lor saya aja betah malem bikin buang garap juga enggak enggak terlalu apa ibaratnya sumuk jadi dingin terus lah oleh outdoor untuk kerjanya tapi waktu hujan waduh waduh lemes lor waktu hujan jadi makanya ini sementara aja buat tempat sementara ini juga balkon rumah sebenarnya saya fungsi kan seperti ini ya jangan lupa sekian dulu ya lor jangan lupa like, comment, dan subscribe nya dan share video ini jika bermanfaat buat kalian oke lor karena buahnya yang request untuk dibikinkan marketplace jadi bbc project bikin dulu di shopee ya namanya renira 8897 buat tulur-tulur yang pengen lihat bahan-bahan yang saya pakai bisa lihat di shopee saya dan juga yang mau pesan bahan monggo bisa juga bantu kirim-kirim seluruh dunia selamat menikmati selamat menikmati